selamat menikmati 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 Hai hmm lagu apa ya Hai kalau lagu Jepang Hai keren aku lagi suka lagu ini sih kan tahu enggak judulnya ponytail ni yurasan ni yurasan rete Hai ponytail ni yurasan rete yang nyanyi this is last Hai aku lagi suka aja suaranya lembut suka deh cowok yang suaranya lembut lembut nyanyinya gitu kayak tipikal suaranya siapa ya siapa ya kalau penyanyi indonesian suaranya lembut maksudnya suaranya yang tinggi gitu tinggi terus kayak lembut gitu kayak suaranya Renjun Renjun ini Renjun NCT terus suaranya doyong doyong nct terus Ayan kalau aku sih kpop ya kalau indonesia aku enggak terlalu merhatiin tipe suaranya suaraku lembut kayak suara onil emang suara kawannya lembut ya sih suara kawannya lembut gitu walaupun suaranya berat hai 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 Afgan dasi ya Afgan Afgan suaranya emang Afgan terbaik Hai Afgantus Juicy Luisi Juicy Luisi sama siap lagi ya Nggak tahu suka aja gitu dengarnya Kalau kalian yang tahu kan Aku sukanya tipe cowok yang Yang imut gitu loh Cowok-cowok imut Cowok-cowok cantik Kan kami banyak yang bilang Apa sih Cewek rambut pendek Apa nanya Maksudnya paling menawan gitu misalnya Cewek rambut pendek Lebih dari Cewek rambut panjang Kan banyak ya cowok-cowok yang kayak gitu ya Ya dibalikin mau enggak gitu Gue lebih suka cowok yang rambutnya panjang Iya Gue balikin aja Iya gak sih Kayak cowok yang rambutnya panjang Oh my god Kalian tahu Junior Roberts enggak Dia aktor Indonesia Kalau kalian tahu film Jis and N Junior Roberts main disitu kan Terus aku suka gitu loh Tipe kacamata Terus rambutnya gondrong Hyunjin enggak sih Iya Hyunjin Apalagi kalau cowoknya tuh bisa Ngurus rambut panjangnya itu loh Gitu kayak Kalau rambutnya Enggak Aura-auraan gitu misalnya Apa sebenarnya mikir-mikir juga Yuta gak sih Iya Yuta Yuta Ada apa lagi Aduh 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 aku berisik Hmm Tidak apa ya Oh my gosh Oh lagu J.O.1 aja nih Yang voice Aku banget suka lagu voice Jemeka Oh my god Jengki Eh ini jengki bukannya Lupa Aku belum hafal gitu loh Suara-suara jawaban Aku ini bales cowokku Wish Mencet Aku cuma tau lagu J.K.T Wah harus diperluas tuh Wawasan lagunya Lagu Inggris Bentarnya lagi pendeng Yang lagu Jepang Jepang Agu Barat Enggak ada yang Ntar dulu Jepang dulu Denganin agu Jepang dulu Guys Wih abis ini aku mau ngasih tau Lagu enak Pasti kalian tau semua Abis ini ya Judulnya apa nih Judulnya voice Oh Judul apanya nih Kalau yang sekarang lagi diputer Lagunya J.O.1 Yang voice Bosen lagu Jepang Oh yaudah Dengerin sendiri aja Kak Kalau disini kan lagi pengen dengerin lagu Jepang Beritahu lagu-lagu pop sekarang Aku juga kalau yang Aku juga agak ketinggalan sih Lagu-lagu pop sekarang Tapi lagi mulai Apa Lagi mulai Menggali lagi Maksudnya kayak mencari tau lagu-lagu yang lagi hit sekarang Apalagi kan di Kalau di tiktok ya Kayak Banyak lagu-lagu baru yang kayak aku gak kenal gitu Terus tiba-tiba temen aku udah pada hafal semua Aduh ini lagu siapa ya Terus tiba-tiba Nah ayo nih mana tiktoknya Yang mana ya Mana ya Cari aja sendiri Kan banyak tuh video gue Nontonin aja yang lama Pasti kalian tau lagu ini Ntar dulu Ini dia Nah ya Nah ini Kalian pasti tau Yang gak tau Gak temen Yang gak tau kita gak temen Bye Ini gila ini lagunya enak banget Jadi dua kan aku sering dengerin Aduh Debak dengerin dimana Naruto Iya bener ini endingnya Naruto Iya Terus abis itu Terus aku kan Aku cari lagi Spotify judulnya apa ya Terus pas aku nemu Ya ampun ternyata seenak ini ya lagunya Aku bayang Sakura sama Ino goyang-goyang Iya Di videonya kayak gitu Ending Tapi aku gak bisa nyanyinya soalnya tinggi banget Dia pake falset gitu Terus kayak Nih Gila Tinggi banget gak sih Terus aku kayak Eeeh 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 Falsetku masih nyampe Wow Sebenernya aku juga kadang-kadang nyampe sih Cuma butuh effort aja gitu Dia yang Siapa dia Apa nih Bingung Eeeh 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 Oh Lagi balesin Pantusan gak ngerti Eeeh 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 Lagi balas Ah udah dibaca ya Aduh Lupa udah dibaca malah bikin ngantuk emang udah malam sih ya patut kalau anda ngantuk karena saya juga udah ngantuk jujur jadi tadi pagi itu aku bangun sekitar jam 8 setengah 8 setengah 8 terus abis itu aku mandi aku ganti baju abis itu aku jam 9 kurang berangkat terus kita sign event itu kan terus abis sekarang belum tidur lagi dari pagi kan aku tidur cuma oh iya aku tidur itu pagi jam setengah 4 terus aku belum tidur lagi jadi aku cuma setengah 5 setengah 6 setengah 7 setengah 8 aku cuma tidur 4 jam udah tidur 4 jam terus aku kan aku ngantuk banget tapi aku harus showroom tidur ya kamu butuh istri aku udah istirahat terus ya dari kemarin kan aku belum show show guys aku belum show show dari kemarin terus aku juga belum ada kegiatan juga dari kemarin terus ya kalian tau lah aku tidur berapa jam sehari aku tidur sekitar 14 jam sehari cuma karena kemarin jadwalnya pagi jadi aku bangunnya pagi kan jam sekitar jam 11 tuh aku udah bangun kan eh udah 11 tuh udah mulai maksudnya udah mulai eventnya gitu begadang iya begin begin habis cerita-cerita ya iya aku kan nginep ya terus kita kayak ngobrol-ngobrol gitu diptok diptok kurang tidur bikin cepet kalau kebanyakan tidur bisa bikin apa dong sebenernya aku kebanyakan tidur sih daripada kurang tidur karena aku tidur lebih dari lebih dari apa ya lebih dari waktu yang ditentukan gitu aku bisa tidur dimana aja jangan lupa up tiktok jangan lupa untuk memikirkan saya juga ya memikirkan saya walaupun saya kemarin jadwalnya agak tidak padat tapi ya gitu deh bikin nemus tau begadang tuh emang kebanyakan tidur bisa pusing waduh waduh yaudah deh aku ngapain ya kayak gak tau mau ngapain semuanya salah semuanya salah semuanya salah gak terlalu banyak di daerah kepala gitu loh bahkan di ya apa namanya di pelipis apa keringetan di pelipis itu aku jarang gitu di wajah di bawah hidung itu aku jarang biasanya kan orang-orang disitu kan aku kebanyakan tuh di punggung gitu kalau keringetan jadi aku mungkin apa namanya kalau gak lepek itu ya karena aku keringetannya kurang gitu kalau di kepala kalau mending pake lip tint atau lipstick aku sih lip tint ya soalnya kan lip tint tuh kayak gak kerasa pake kayak gak kerasa pake apa pake sesuatu gitu di bibir kalau pake lip tint kalau pake lipstick itu masih kerasa terus abis itu tapi aku juga suka pake lipstick kayak di ombre gitu tapi jarang juga sih di ombre ah kepencet keras ya iya gak keras jadi kayak lengket gitu jadi aku lebih suka pake lip tint jadi aku lebih suka pake lip tint berat di bibir kalau pake lipstick ya awas jatoh ya bibirnya keberatan mending di ombre atau gak usah aku sih gak terlalu suka ombre jadi aku sukanya pakenya full atau enggak ya full sih kebanyakan 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 Flora apa kabur Apa kabar Aku baik Kapan Flora tidak baik Flora selalu baik Ada aku Kalian tahu lagunya Ini enak banget Lagunya Oh my god I'm in love Lip balm ada yang buat cowok gitu Gak sih? Ada lah Lip balm itu sebenarnya gak buat cewek doang Sebenarnya makeup juga gak buat cewek doang Menurut aku semuanya bisa pakai Aku juga gak tahu sih judul lagu ini Aduh kaha ikal Tau anjun nih Tapi lagunya enak banget gak sih? Jujur Lagunya tuh enak banget Pokoknya enak banget Oh iya aku mau ngasih tau kalian lagu ini Kalian tahu lagu 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 Kalian tahu drama Sis Pretty Eh bukan bukan Apa judulnya ya? Apa judulnya ya? Lupa Hai Dren Sama Apa ya judulnya ya? Lupa deh Yang main Kento Nakajima Kento Nakajima Bentar ya Aku suka banget Apa namanya? Love in Tokyo Bukan Ini She was pretty She was pretty Terus Oh ini Eh bukan deh Judulnya apa sih Gemes Nih kalian harus dengerin Lagunya enak banget Tapi gak ada di Spotify I'm so sad Suka deh Lagu-lagu yang model kayak gini Kayak Lagu Jatuh Cinta gitu Disini juga Aduh MP-nya Kento ganteng banget dah Terus gimana adanya aku sih nontonnya di Youtube Karena kayak Aku penasaran banget nih lagunya siapa gitu Karena akhirnya aku cari Terus aku nemu Ternyata Ternyata Kento Nakajima kan Band juga ya Bukan band sih Apa sih kayak grup Boy group gitu Terus aku dengerin lagunya Enak banget Boy band sama boy group beda gak sih Jadi kan Kayak lagu Jackety gitu loh Lagu Jackety kan kebanyakan kayak Lagu Jatuh Cinta yang nyesek gitu kan Ini tuh kayak Ya laki-laki lagu Jepang Kebanyakan kayak gitu ya Kayak Aduh gue suka banget sama lo Tapi gue gak bisa gitu Kayak Kenapa dada ini menjadi sesak Gitu kan Iya Sama aja lah Bukannya beda ya Kayak boy band 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 lebih ke Boy band ya Lebih ke band gak sih Kalau boy group ya Ke grup Beda kan Kayak band Ya Band Ada gitaris Ada Vokalis gitu-gitu kan Kalau grup Menurut aku kayak Kayak yang K-pop aja gitu Jaduh lagu sebelum ini Jaduh Bukan ya Beda ya Yaudah lah Hah Beda vlog Maksudnya beda nama orangnya Apaan sih Apaan sih Kan lagi ngomongin Apa sih Yaudah lah Skip guys Udah gak usah diomongin lagi Udah Udah Cari yang lain Cari Ya terserah deh Terserah deh Udah Terserah Kayaknya udah Udah 30 menit Yaudah Thank you ya guys Oke Kemarin ada yang Gede yang aku Dia protes Karena gue gak bacain Live ranking Sama Gif Jadi aku mau minta maaf aja Soalnya Kemarin Saya Itu buru-buru Mau GR Sama mau beli minum Jadi gak sempet Bacain Please lah Kan biasanya juga Aku bacain Cuma hari itu doang Yang enggak Yaudah Aku bacain nih Nomor 1 Ada Kak Mario Nomor 2 Ada A Kak Giki Mars Kak Anonim Anonem Ali Fahmi Kak Silent Kak Prisela Kak Gilang Prasetya Kak Bagusa Putra Kak Tikus Kak Muhammad Andika Kak Nyimas Dan Kak Salmanya Flora Wih Yang ada di podium Tuh Oke Terus Yang Kasih aku Gifar ini Ada Kak Kaos Kaki Kenapa namanya Kaos Kaki Terus ada Kang Parkir Ini juga Kenapa Kang Parkir Oke Terus ada Kak Ken Dan Kak Mario Eh ada lagi gak Iya gak ada Oke thank you ya Makasih banyak Semuanya Makasih Bye 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 Makasih guys Dadah Dua Pencet Pencet